Respon tak terduga ditunjukkan Aurel Hermansyah saat ditemui awak media kemarin terkait postingan curan hatinya di sosial media pasca dirinya terkena imbas hujatan haters terkait postingan sang suami Atta Halilintar. Di mana netizen menduga bertujuan untuk menyerang Fuji. Lantas apa respon Aurel yang begitu mengejutkan publik? Lalu seperti apa Chris Dayanti dan juga Anang Hermansyah menanggapi serangan haters terhadap Aurel? Seperti apa pula reaksi Haji Faisal ayah Fuji dan juga Fuji atas postingan Atta Halilintar yang bertajuk jangan ya dek ya? Apa yang membuat psikolog juga menilai bahwa postingan Atta bisa berpotensi menyakiti hati banyak orang? Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pasca postingan video yang diunggah oleh Atta Halilintar beberapa waktu lalu. Yang diduga netizen menyendir Fuji mantan kekasih tori. Kemarin Aurel baru saja meluapkan kesediannya akibat imbas dari postingan video sang suami yang berjudul Jangan ya dek ya, dimana Aurel pun mendapatkan hujatan dari warganet. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget, aku yang gak tau apa-apa tiba-tiba dimujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah satu tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba. Sedih banget sampai sumpah serapah, bodi shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikutin tren, tapi malah disangkup pautin dan diadu domba. Sumpah, jujur capek banget. Seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal ya Allah. Lanjut Aurel disusul emotikan menangis. Yang lebih sedih lagi, yang ngatain itu ibu-ibu ***, sesama perempuan, sampai nyumpain anak-anak saya. Jujur gak terima banget, suami saya gak ada niat nyenggol siapapun. Buat apa juga kita berdua nyenggol-nyenggol orang yang kita kenal baik dan gak pernah ada masalah. Kalian adu domba jadi memperkeru semuanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Doa baik untuk kalian semua yang sudah menghina, mencacik kita. Semoga kalian gak merasakan apa yang saya rasakan. Ah, jarang banget nangis. Tapi ini sedih banget. Masa lalu aku diungkit-ungkit. Ih, sumpah jahat banget. Terkait hal tersebut, Aurel yang ditemui awak media kemarin pun memberikan reaksi mengejutkan ketika awak media meminta klarifikasinya. Terkait postingan curahan hatinya bernada sedih hingga ia pun menangis di sosial media ketika menanggapi hujatan haters kepada dirinya dan juga sang suami. Sedangkan, Atta pun terlihat merespon dengan menyemangati Aurel dalam unggahan sosial medianya pasca kejadian tersebut. Kau Rauh sedikit dong. Kau Rauh sedikit dong. Kau Rauh sedikit dong, Aurel menanggapi kametizen seperti apa sih, Kau Rauh? Kau Rauh menanggapi komentar negatif kametizen gimana? Azura, Azura. Pacaran lama-lama, tapi gak dikenalin sama keluarga. Mencoba sembuhin trauma orang. Eh, malah kita yang digujung trauma. Jangan bareng itu, saling ingetin juga. Eh, tau-taunya cuma diberikan badu. Jangan bareng itu, saling ingetin juga. Jangan lagi ya. Sebagai ibu kandung Aurel, Chris Dayanti pun juga menilai jika hujatan haters melalui sosial media yang diarahkan kepada putrinya adalah sebuah hal yang biasa. Dan hal itu pun dilihatnya wajar. Karena menurut Chris Dayanti, Aurel dilahirkan sebagai anak selebriti yang sejak kecil sudah diserang haters. Sehingga hal seperti itu sudah tidak asing lagi bagi dirinya. Karena itu, di mata Chris Dayanti, Aurel tentu sudah diuji ketahanan mentalnya dalam menghadapi serangan netizen ataupun haters sekalipun. Tidak apa-apa, kan masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca, selesai, caption dengan baik, menelah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Tapi suka cuman kasi ingin negatif? Kalau anak-anak saya sih gak khawatir ya, karena mereka di keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak sudah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang, terateknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya. Yang namanya haters atau... Haters menurut saya sama aja, semuanya harus dianggap positif. Negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif-negatif nanti jadinya gak akan baik dan gak akan selesai terus masalahnya jadi perusahaan. Wajar jika Chris Dayanti sebagai ibu kandung angkat bicara. Karena rupanya serangan haters terhadap Aurel memang terbilang masif. Tak hanya bodyshaming saja, tapi juga menyoroti kejelekan masa lalunya. Karena itulah, Chris Dayanti pun juga menghimbau kepada para netizen agar lebih bijak dalam mengkonsumsi konten sosial media, termasuk dalam mengomentari postingan seseorang. Terkait komentar hater soal makeup Aurel saat menghadiri jember fashion show baru-baru ini, Chris Dayanti justru memiliki pandangan positif terkait makeup Aurel tersebut yang dinilai netizen adalah menor. Chris Dayanti berkila, hal itu terjadi karena ketika itu Aurel pun tengah menggunakan makeup produk lokal dan mendukung usaha lokal. Terima kasih telah menonton! 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 Kami akan memberi video kepada istrinya Kimil Kwe waktu ikut jember fashion show, gue ngakak ya. Aduh! Orang mah kalau ikut fashion show tuh ya, nakat diri! Perkaca dulu, bentuk badannya gimana! Baju yang akan ditampilkan itu gimana. Cocok atau enggak? Riasan juga gimana? Aksesoris gimana? Jangan main asal pakai dan tubruk aja ya! Dengan pedenya gitu lenggak-lenggok di catwalk ya Serasa dirinya tuh keren banget ya Memang sih ya muka dia ini beda banget gitu ya Waktu jaman dia kecil waktu masih tinggal di ruko ya Ditemani tikus dan kecoa sambil makan mie gitu ya Tidur ada tikus ya Dengan sekarang waktu udah banyak duit Terus jadi istrinya si keluarga Mukanya dia ini memang cerahan Dia ini memang cerahan ya Di permaksana sini hidung dimancungin ya Bibir di filler dan kulit lebih cerah gitu ya Tapi tetep aja ya menurut gua weird gitu ya Alias aneh gitu ya Ini nih konsep bajunya gimana gitu ya Rame amir kayak pasar ya Terus itu aksesoris ya Kalung rantai segede sepanjang gaban dipakai ya Belum lagi riasan umbul-umbul di atas kepala Ini desainernya ini siapa sih gitu yang bikin konsep bajunya Ini istrinya Kiwil KW ini siapa sih Terus kok ya gua bingung ya istrinya ini Kiwil KW kok ya Mau aja gitu ya didandanin kayak gitu ya Pakai baju dengan warna gelap Terus ditambah pakai sarung tangan ya Terus juga aksesoris rame banget Ditambah umbul-umbul di kepala ya Dan dengan pedenya gitu lenggak-lenggok gitu Merasa dirinya mungkin aduh aneh gitu ya Seperti BA, DUT yang mau ikut karnaval Atau yang mau ikut sirkus gitu ya Terus mukanya ya ampun Lebih tuwir ya dari umurnya ya Dengan udah dipermak sana sini aja Masih tetep ya gitu deh Jatuhnya kayak empok-empok ya Memang kalau hasil permakan itu Jatuhnya mukanya semua mirip-mirip ya Kayak empok hati ya Ya ampun tetep aja ya Walaupun baju yang dipakainya itu warna gelap Juga tetep gak cocok gitu Sama bentuk badan dia yang masih melar ya Bener-bener kayak igun KW sih ini ya Ya gua gak tau sih pendapat netizen nih Tentang istrinya Kiwil KW Soal dia ikut Jember Fashion Show itu gimana Kalau gua sih big no Emang apa ya Bukan yang mau ceritain gitu kan Pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu Ya gitu ya namanya public figure Kalau kita lagi sedih Atau kita lagi ada berantem Kita gak mungkin luapin kan di social media gitu ya Jadi pasti punya rasa up and down Yang mungkin kadang aku pesel Emosi Marah sama diri sendiri juga Pernah gitu kayak Ih kenapa sih kok gini kok gini gitu Habis habis hamil Aminah Kelahiran tuh aku turunkan berat badan Nah belum di berat badan yang ideal Aku udah hamil lagi Ya dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi Nah dari situ tuh Netizen tuh mulai kayak matang-matahin Aku jadi gak pede Gak mau nyanyi lagi Gak mau nyanyi terus gak pede Sampai aku sempet kayak gini Aku gak mau nyusuin anak aku deh Aku sempet kayak gitu Karena aku ngerasa Dengan aku nyusuin aku tuh jadi gendut nih aku Jadi aku gak suka gitu loh Tapi padahal net Orang-orang di luar tuh gak tau ya betapa susahnya Aku tuh apa ya Mengasihi anakku gitu ya Di usia aku yang 26 tahun Dimana aku tuh dulunya Di rumah tuh kayak Ya aku tuh manja banget Sekarang aku yang dimana Aku di rumah tuh sendiri Punya anak Aku harus ngurus suami Ngurus anak Belum lagi ngomong anak Nah itu tuh buat aku jadi kayak stress gitu Nah Jember itu kan sempet di komplain Make upnya terlalu berlebihan Dan terlihat berbeda Memis Ya nah tapi Saya justru salut Aurel pulang ke kampung Ke kampungnya Untuk mensupport satu event Yang memang sudah Establish dari dulu kala Dari dia kecil sampai sekarang Dan dia mau kembali Untuk daerahnya Dan Aurel sangat mensupport Make up artis lokal Itu kan tanpa Tidak tanpa disadari Itu mendukung Kearifan lokal Justru harus didukung Kadang ya Itulah plus minusnya Jadi harus Harus-harus Harus memberikan hati Dan ruang juga Untuk kesempatan Putra-putra daerah Dan maju Ya tak apa-apa ya Makanya actionnya adalah Bagaimana mengajak Para Redisian Indonesia Untuk lebih di jaksana Dalam konsumsi Social media Apalagi Kita harus memberikan Penguatan dalam hal literasi Ini kan Jangan sampai Kita mengalami Penurunan dalam hal ini Kita harus Terus positif Supaya Masyarakatnya juga Tergerak untuk positif Kalau kita marah Kan hal-hal yang Negatif Nanti jadinya Gak selesai-selesai Tak hanya Kris Dayanti saja Anang Hermansyah Sebagai ayah kandung Aurel Juga turut Angkat bicara Anang pun Membenarkan Bahwa Aurel Memang sempat Merasa sedih Namun Kesedihan tersebut Tidak sampai Membuatnya terkurung Dalam kamar Menurut Anang Aurel Justru tetap Aktif berkarya Pekerjaan yang Dijalani Aurel Membuatnya Melupakan Berbagai hal Termasuk Serangan haters Terhadapnya Nah Aurel itu Tadi kesini Adalah ikut Meresmikan Lumia dan Lumia Jadi di Azura ikut Iya Aurel sedih Tadi kesini Ikut Oh happy Selain itu Seperti Siapa pula Tanggapan psikolog Ketika menelisik Isi pesan Dan gaya komunikasi Yang dibangun Atta Halilintar Melalui videonya Benarkah Gaya komunikasi Yang dibangun oleh Atta tersebut Menimbulkan Rasa sakit hati Bagi banyak orang Teruntuk Subscribers Intensi Investigasi Terima kasih Atas atensi Dan perhatiannya Selama ini Hingga kini Intensi Investigasi Telah berusia 5 tahun Saksikan terus Intensi Investigasi Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Terima kasih Halo dari Ratu Ayu Mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Intensi Investigasi Ke yang 5 tahun Semakin bahagia Semakin sukses Dan semakin berjaya Selamat dan sukses Postingan video Atta Halilintar Yang berjudul Jangan Ya Dek Ya Yang berujung kontroversi Ditelisik oleh psikolog Sebagai efek Dari bentuk komunikasi Yang dibangun Atta Secara submisif Menurut psikolog Efeknya Isi pesan Yang disampaikan Bisa menyinggung Bahkan berpotensi Menyakiti hati Banyak orang Karena tidak spesifik Ditujukan Untuk siapa Pesan tersebut Disampaikan Psikolog pun Juga menyarankan Kepada publik Untuk berpikir Lebih dulu Sebelum memposting Sesuatu Di social media Sebab Apa yang kini Terjadi pada Atta Mungkin tidak terpikirkan Oleh Atta Sebelumnya Karena itu Menurut psikolog Dalam berkomunikasi Di social media Apabila Postingan tersebut Isi pesannya negatif Harus jelas Ditujukan Untuk siapa Saya gak tahu ya Apakah Nawa itu Niatnya adalah Untuk Orang tertentu Atau memang Sebetulnya Hanya satu Apa namanya Statement Biasa Tapi kita Harus berhati-hati Komunikasi Kita harus jelas Di dalam Komunikasi Ada yang Misalnya Komunikasi Asertif Menyatakan Perasaan Pikiran Dan keinginan Kita tertuju Pada orang yang jelas Tanpa Menyakiti orang Jadi Kalau misalnya Kita ngomong Kepada orang itu Misalnya Kamu kok Kayak gitu ya Tapi kamu bisa Begini-begini ya Misalnya gitu Kita memberikan Masukan juga Kepada dia Asertif Menyatakan perasaan pikiran Tapi tidak Menyakiti orang itu Tetapi ada juga Komunikasi yang agresif Agresif itu adalah Menyatakan perasaan pikiran Dan keinginan kita Tapi pada saat Yang bersamaan Orang ini Seperti kayak Apa ya Namanya Menggunakan kekerasan Kata-katanya Kasar Dan sebagainya Kepada orang yang bersangkutan Tergantung Orangnya paham Atau enggak Kalau orangnya Enggak paham Asal Kalau lagi Ada gejolak Di hati Apa Terus kemudian Dibuat aja Itu bisa saja Dia tidak tahu Dan tidak paham Tentang apa yang Sebetulnya ditulis Itu impactnya Dampaknya Kepada orang lain Gitu Itulah yang saya bilang Sebelum mengupload Sesuatu Hati-hati Diperiksa ulang Apakah ini bisa Berdampak kepada orang Ini perlu yang namanya Empati ya Untuk bisa memahami Ya mungkin saja Enggak terpikir Kan akan sampai Seperti itu Dan biasanya Orang kan Menyesal di belakang ya Kalau itu Ternyata Berdampak kepada Seseorang Atau Berdampak kepada Seluruh Apa namanya Komunitas mereka Yang kemudian Dia akhirnya Mendapatkan wujudan Baru kemudian Setelah Selesai Baru ketahuan Tapi awalnya Mungkin gak Niatan Mungkin Dan kemudian Tidak berharap Bahwa itu Akan menjadi Seperti itu Selain tanggapan Terus Intense Investigasi Bisa dipercaya Menurut Haji Faisal Namun Haji Faisal pun Menyerahkan kepada Netizen Untuk menilai Karena menurutnya Netizen sekarang Sudah pada cerdas Haji Faisal Tidak perlu ditanggap Kita serahkan Aja Kepada Para Netizen Dan masyarakat Dan juga Belum tentu Apakah itu Ditujukan ke kita Atau ke Pihak lain Jadi kita Jangan Berseuzon Bersangka baik Aja Soalnya kenapa Hubungan kita Selama ini Kan baik Jadi Kita pulang Aja Kepada Masyarakat Yang Menilai Netizen Yang akan Menilai Kemana Arahnya Kemana Tujuan Kami tidak Bisa Dan saya Tidak Tidak Menanggap Secara Secara Memang Itu tertuju Kami Tidak Menurut Saya sejauh ini Hubungan saya itu Baik-baik Aja Gak ada Yang menjadi Persoalan Diantara kami Sehingga Dengan keluarnya Statement Seperti Yang kalian Sampaikan Tadi Makanya Saya Meragukan Apakah Itu Benar Kami Atau Tidaknya Makanya Saya tidak Bisa Menjawab Dengan Pasti Jelas Makanya Saya Berpersangka Baik Aja Soal itu Saya Gak Bisa Menanggap Terlalu Jauh Karena Masyarakat Sekarang Dan Netizen Sudah Cerdas Sudah Pintar Saya Sendiri Pun Membaca Saya Tidak Tahu Dan Malah Saya Tidak Paham Malah Sekarang Netizen Dari Masyarakat Saya Tahu Tentang Sesuatu Hal Itu Menandakan Masyarakat Sekarang Sudah Pintar Terhadap Sesuatu Hal Terhadap Apa Aja Enggak Si Puji Tidak Menanggapi Tidak Menanggapi Istilahnya Saya Kalau Kalian Tidak Datang Saya Juga Tidak Menanggapi Makanya Saya Bilang Sesuatu Masyarakat Ajalah Karena Kami Tidak Bisa Menganggap Kami Saya Menganggap Itu Ketia Lain Saya Tidak Perlu Saya Tanggapi Pemirsa Intens Investigasi Jangan Lupa Saksikan Terus Intens Investigasi Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Tim Redaksi Intensi Investigasi Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Semua Subscribers Hingga Kanal Intensi Investigasi Kini Sudah Mencapai Usia 5 Tahun Tim Sudah Tidak Saksikan